Natasha Wilona mengaku jika tujuan liburan dengan Feral untuk Heling. Biasalah selesai syuting cool boy vs cool girl aku langsung, liburan. Kalau bahasa anak muda sekarang Heling, kata Natasha Wilona. Namun Natasha Wilona menegaskan jika rencana liburannya tersebut bukan hanya berdua dengan Feral Bramasta. Rencana liburan ke Malaysia merupakan acara keluarga besar Natasha Wilona dan mengajak Feral Bramasta. Ramai-ramai sih, ada keluarga aku, ada teman-teman aku juga, ungkap Wilona. Alasan pergi liburan ke Malaysia lantaran negara tetangga tersebut masih membuka pintu bagai wisatawan mancanegara. Di era pandemi Covid-19 banyak negara yang menutup pintu kedatangan bagi wisatawan asing. Waktu itu aku nyari negara yang buka, dan yang udah buka ada Malaysia, Singapura. Maksudnya yang terdekat aja dan waktunya singkat, tandasnya. Ramai tren, Heling, apa itu? Ini penjelasan psikolog ramai tren, Heling, di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda-mudik ini. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan melalui unggahan media sosial. Heling bisa berarti bermacam-macam, ada yang Heling dengan makan enak, ada yang Heling dengan liburan ke tempat wisata, dan banyak lagi lainnya. Heling terbaik GW, makan, tulis akun Twitter ini. Heling terbaik adalah jajan yang banyak dan main sama kucing, tulis akun Twitter lainnya. Lalu, apa arti Heling dari sisi psikologi? Mengapa menjadi tren, menanggapi hal itu? Psikolog klinis Veronica Adesla mengatakan, Heling adalah termin untuk penyembuhan atau pemulihan secara general. Heling bisa dilakukan sendiri atau oleh tiap individu maupun dibantu oleh profesional. Ujar Vero, saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Terkait istilah Heling, yang kerap dipakai orang-orang di media sosial, Vero mengatakan, liburan bisa saja menjadi tindakan self-healing. Bisa saja liburan menjadi self-healing kalau misalkan aktivitas yang dilakukannya selama liburan tersebut memang membantu yang bersangkutan untuk memulihkan dirinya dari kelelahan fisik maupun mental yang mungkin sedang dialami, lanjut dia. Self-healing dengan Heling memiliki arti yang berbeda dalam ilmu psikologi. Vero menjelaskan, self-healing adalah tindakan upaya yang dilakukan oleh individu tersebut untuk menyembuhkan atau memulihkan dirinya sendiri.